Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa yang kena-kena tetap secangkir kopi Harus selalu ada buat menemani pagi hari ini Teman-teman melihat kondisi daripada market cryptocurrency Yang sudah mulai ijo royo-royo ya Untuk bitcoin sendiri mengalami kenaikan 2,45% Tentunya kenaikan daripada bitcoin Atau dedengkot dari cryptocurrency ini Diikuti oleh semua altcoin yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu ya Per pagi hari ini per video ini dibuat ya Nah di kesempatan pagi hari ini teman-teman Ada informasi yang cukup menarik ini Datang dari Luna Classic teman-teman Dan kalau kita lihat ya Ini teman-teman ya Lunge ya Nah dia mengalami kenaikan 12% Teman-teman per video ini dibuat ya Dan sekarang di 11,91% ya Oke jadi Untuk Luna Classic sendiri Ada beberapa informasi Atau kabar yang cukup menarik nih Datang dari Luna Classic Yang pertama datang dari Kenowalik teman-teman Dimana hanya daftar kecil dimana Yang pertama adalah Lunge Art ya Dan Rav To membangun Lunge Metaverse ya Jadi ada pembangunan Lunge Metaverse Dan disini Poin kedua ada Terra Classic V23 Upgrade untuk diluncurkan pada bulan Desember nanti teman-teman Dimana V23 ini akan membangun utilitas Daripada Luna Classic itu sendiri Dan disini ada Extra Core Universe ya Penjualan NFT mulai menerima Luna Classic Dan dimana Sekarang Lunge tersedia di No Payment Sebagai alat metode pembayaran Tentunya teman-teman Dan disini Ventisweb akan membakar Lunge ya Jadi pembakaran Lunge melalui Ventisweb ini oke Ventisweb mendukung pembakaran Luna Classic Terus disini 126 validator Lunge Lebih banyak lagi yang akan datang Nah jadi ini beberapa poin yang ada di Luna Classic saat ini ya teman-teman ya Yang sedang dikerjakan dan sudah terjadi di Luna Classic teman-teman ya Jadi ini perkembangan yang cukup bagus untuk Luna Classic kedepannya Berikutnya pengembang Terra Classic menyarankan komunitas mungkin harus mengorbankan pajak pembakaran untuk mendorong utilitas Nah jadi Disini pengembang daripada Luna Classic ini teman-teman dia mengatakan ini terhadap komunitas mungkin dia harus mengorbankan pembakaran daripada Luna Classic itu sendiri Untuk membangun utilitas-utilitas Luna Classic agar kedepannya lebih baik lagi Dimana kalau kita lihat teman-teman reksi percaya parameter pajak pembakaran harus memberi jalan bagi utilitas Oke ya jadi semakin banyak utilitas semakin bagus utilitas dari suatu aset tersebut Maka orang-orang yang akan membeli suatu aset tersebut akan lebih percaya lagi Seperti itu karena utilitasnya jelas ya teman-teman seperti itu di beda cerita dengan suatu aset yang tanpa utilitas Mungkin ya ada yang membeli ada yang percaya dan mungkin lebih sedikit orang yang melakukan pembelian Dibandingkan dengan aset yang memiliki utilitas Oke Nah jadi dalam sebuah tweet hari ini anggota grup pengembang Terra Classic Terra Vita Rex Harishon Aka reksi membagikan postingan blog Mengenai dimana ia menyarankan bahwa rantai Terra Classic mungkin harus melepaskan pajak pembakaran on-chain untuk menarik utilitas Oke nah jadi disini dalam artikel tersebut pengembang menggambarkan Terra Luna Classic Lunge sebagai tulip Dengan alasan bahwa itu tidak memiliki nilai intrisik sejak ekosistem runtuh pada bulan Mei Nah selain itu ia berpendapat bahwa parameter pajak pembakaran telah mengubah Lunge menjadi koin meme yang hanya didorong oleh keinginan untuk memegangnya Dengan harapan bahwa suatu hari nanti akan tumbuh secara eksponsial melalui pengurangan pasokan Oke ya memang kalau kita lihat Luna Classic ini sekarang seperti token meme ya yang mengandalkan hype daripada pembakaran Luna Classic Dimana semakin tipis suplainya akan semakin naik harganya kurang lebih seperti itu Dan disini untuk utilitas Luna Classic pun masih tergolong sangat amat-amat minim sekali ya Seperti hal layaknya yang dikatakan oleh pengembang Terra Luna Classic ini menjadi koin meme kurang lebih seperti itu Ya memang kalau kita lihat Kalau untuk menghilangkan pembakaran Luna Classic mungkin banyak orang yang belum setuju ya mungkin loh ya teman-teman ya Cuman disini kalau kita lihat ketika pendiri atau pengembang Luna Classic ini ingin mengorbankan pajak Luna Classic Tapi disitu ada sistem mekanisme buyback ya gak masalah kan seperti itu ya kan Nah jadi ya menjadi simpang siur lah ya Dan disini sementara pengembang mengunculkan perantara pajak pembakaran untuk memicu aktivitas di rantai lagi Reksi percaya bahwa itu telah mencapai kebalikannya dengan mengecilkan hati pembangunan yang tersisa di rantai Dan pembangunan baru yang tertarik untuk membangun oke Jadi disini ekosistem yang rusak cukup banyak diterilkan ya Disterilkan dan selain beberapa daps tidak ada pertumbuhan kembali yang terjadi Tulis leksik pembicara tentang efek pajak Nah tidak hanya itu tapi bursa telah berjuang untuk mempertahankan volume perdagangan Dan pada dasarnya pajak telah memadamkan api yang diharapkan akan tercipta oke Jadi menurut pendiri Luna Klasik ini dengan adanya pajak ya kan Ekosistem yang rusak di dalam Luna Klasik itu susah untuk berkembang lagi Susah untuk bergabung lagi terhadap Luna Klasik kayak gitu katanya ya kan Cuman disini kalau kita lihat ada benernya dan ada pro kontra lah intinya seperti itu teman-teman Dimana jika pajak ini dihilangkan gitu ya kan Maka pembakaran daripada Luna Klasik pun akan berhenti sampai disini ya Tapi kalau ada jaminan utilitasnya akan berkembang Ya ekosistem-ekosistem teraluna klasik akan bangkit lagi Akan berkembang lagi ya sebenarnya tidak ada masalah Kalau sudah memang benar-benar ada gambaran ke ranah situ teman-teman Cuman kalau hanya sekedar angan-angan saja ya kan Tanpa ada kejelasan tanpa ada ilmu pastinya ya Otomatis kayak apa ya Bisa dikatakan bermain gambling ya dengan menghilangkan itu Berharap utilitas dan ekosistem daripada Luna Klasik ini kembali lagi kayak gitu teman-teman Tapi kalau sudah dihilangkan dan tidak kembali Itulah yang bikin rancu nanti ke depannya Menurut saya pribadi Lebih baik itu dinegoisasi terlebih dahulu terhadap Apa ya Utilitas-utilitas mungkin yang akan bergabung dengan di Luna Klasik Ekosistem yang akan dibangun oleh Luna Klasik gitu ya Agar tidak ada Apa ya Hanya gagasan saja gitu oke Nah namun pengembang menyatakan bahwa masih ada jalan Yang jelas untuk pemulihan Tetapi akan membutuhkan pengorbanan parameter pajak pembakaran Khususnya dengan pemuktahkiran V23 yang akan datang pada bulan Desember Oke Yang akan diatur dalam mencapai paritas teknologi dengan Luna V2 Nah akibatnya aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di rantai terara baru Dapat dengan mudah diterapkan di rantai klasik Oke ya Nah ketika V23 ini sudah diaktifkan kembali ya Atau sudah upgrade kembali ke V23 gitu Maksudnya IBC nya yang aktif kembali ya Itu maka utilitas daripada Luna Klasik ini akan semakin berkembang gitu ya teman-teman ya Jadi disini menurut pendiri daripada Luna Klasik atau pengembang Dimana aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di rantai terara baru Atau terara 2.0 dapat dengan mudah diterapkan di rantai klasik gitu teman-teman ya Dan semoga sih benar kalau memang benar bisa diterapkan di terara klasik Maka akan semakin berkembang juga untuk terara klasik tersebut Seperti yang dijelaskan Reski Daps ini ber Ini diberi inisiatif untuk melakukan karena rantai terara klasik saat ini Menampung basis konsumsi Alah Jadi intinya menampung basis konsumen ya Yang tidak dimiliki oleh rantai baru Namun ia menjelaskan bahwa agar mereka melakukannya Komunitas harus menyingkirkan tingkat pembakaran pajak Karena proyek-proyek ini harus mendapat untung dari Daps Mereka melalui pajak juga Dan menambahkan pajak pada tingkat pembakaran dapat membuat pengguna enggan Oke memang semakin tinggi pajak pembakaran maka pengguna-pengguna ini akan semakin enggan Memang benar teman-teman ya Karena mereka juga mencari keuntungan ya Seperti itu Oke mungkin ini dulu sedikit informasi dengan luna klasik ya Semoga luna klasik ke depannya bisa berkembang lebih pesat lagi ya teman-teman Dengan harapan-harapan yang besar tentunya terhadap luna klasik Oke dan salam cuan